Intro Saya berada di Kanada untuk menyampaikan inspirasi dari negara ini Inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari bukunya Tiffany Fletcher Seorang konselor keluarga yang menulis artikel berjudul Creative Ways to Make Time for Your Kids Cara-cara kreatif untuk memiliki waktu untuk bersama-sama dengan anak Karena kebersamaan yang intim itulah cara membangun hubungan yang lekat di zaman modern ini Kalau hubungannya lekat maka kita akan selalu bisa mengarahkan, mewarnai dan mendidik anak-anak kita Tips yang pertama adalah bukan menyuruhnya belajar, tapi belajar bersama-sama gitu ya Ayo nak kita belajar, jadi anaknya mungkin kerjain matematika, ibu belajar sejarah, belajar psikologi Atau belajar manajemen, apapun yang bisa dipelajari Yang terbaik lagi belajar bersamanya ini adalah misalnya justru berbincang-bincang mengenai pelajarannya gitu ya Jadi, wah kalau anaknya masih kecil misalnya nih, kalau perlu bahkan bersaing membuat PR bersama-sama Wah anak saya namanya Bena, Ben mana PR matematik kamu? Ya di situ, oke mana coba lihat nih, yuk kita bertanding, papa bikin kamu bikin Wah ini anak akan semangat belajar, bahkan ada waktu kebersamaan Karena kita bukan hanya menyuruh, 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 marahin lagi, marahin lagi gitu ya Eh bersama-sama belajar, nah ini akan ada kualitas waktu untuk membangun hubungan yang erat Karena kita membangun kesetaraan, kebersamaan bersama dengan anak-anak Membangun kebersamaan dengan anak sekaligus mendidiknya, antusias belajar adalah Bertanya-jawab materi ujian besoknya gitu ya Saya punya anak nomor tiga namanya Levina Wah besok kamu ujian apa, Levina? Wah ini sejarah sama apa, katakanlah biografi Oke kamu udah belajar belum? Nanti kalau sudah belajar, papa masuk kamar kamu, papa tanya-tanya Wah anak saya yang ketiga ini senang kalau diajak bertanya-jawab Kadang-kadang kalau ujiannya banyak, malah gantian pak, aku yang nanya aja Jadi saya yang belajar, lalu dia bertanya Nah ketika dia bertanya, dia ingin tahu, ketika dia ingin tahu, dia mendengar dengan sungguh-sungguh Ketika dia mendengar dengan sungguh-sungguh, maka itu masuk ke otaknya Wah dia belajar dengan efisien sistem auditory, bukan membaca tapi mendengar Nah kalau kita punya anak dan kita mengajak berdialog, bercakap-cakap mengenai ujiannya besok Ini selain membuat anak antusias dan efektif belajar Maka membangun relasi yang kuat antara orang tua dengan anak Tips berikutnya adalah membangun kebersamaan dengan anak lewat hal-hal yang anak sukai Kalau anaknya suka olahraga, ya nimbrung olahraga Anaknya main game, bahkan kalau perlu main game bersama Yang pasti anak suka diajak ke mal, ke pantai, berlibur keluarga, makan bersama Maka kebersamaan ini akan membangun keakrapan, keintiman bersama dengan anak Yang akan memudahkan selanjutnya kita memberikan nasihat, mewarnai, atau mengarahkan anak-anak Salah satu tips lainnya untuk membangun kelekatan, kebersamaan, quality time bersama dengan anak adalah Mendongeng sebelum tidur Karena ternyata lewat dongeng ini bukan hanya anak belajar cerdas emosi Mendapat pesan-pesan moral, karakter dari nasihat yang diselipkan Tapi juga lebih lagi membangun relasi yang kuat antara orang tua dan anak Dimana orang tua menceritakan Anak-anak itu kan misalnya, wah senang sama kakak itu Rupanya dia kakak pendongeng, wah dia senang dengan guru sekolah minggunya Suka mendongeng, nah kenapa orang tua tidak juga berperan sebagai pendongeng bagi anak Supaya punya hubungan yang lekat Selain bisa menyampaikan pesan-pesan moral lewat cerita yang didongengkan Tips terakhir ya, kalau anda berlibur bersama keluarga Maka anda bisa mengambil pilihan untuk sewa kamar satu yang besar Tambah ekstra bed, satu kamar, rame-rame dengan anak Nah itu momen yang enak untuk bercengkrama sendok guru Satu keluarga akrab sekali Ya kalau anda pergi berdua, nikmati bulan madu Tapi kalau bersama dengan anak-anak, ada baiknya sekali-sekali Ambil satu kamar, maka kita bisa mengalami kelekatan dengan keluarga Nah itulah cara bagaimana aneka kreativitas dan bisa dikembangkan sendiri Untuk membangun kebersamaan dengan anak-anak Dan membangun hubungan yang lekat untuk membangun keluarga yang bahagia Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Kanada Salam dasyat, luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!